Hey, what up man? Alright, now look, man Satu-satu benda keluar Ada yang buat laporan polis lah Ada yang buat video bersuara Ramai buka mulut pasal ni, man Bukan 3-4 orang, man Ramai, geng Kalo orang tuh tanya-tanya Cerita apa nih? Pasal apa nih? Macam yang korang nampak dekat title Tidak lain dan tidak bukan Yaitu Macik Kemboja Now what's up, man, everybody? It's your boy, Carlo Lito Kid from Borneo So, I mean, you already know pasal cerita ni kan Viral kan? Pasal Macik Kemboja Alright, now look Untuk yang kurang faham pasal Isu Macik Kemboja ni So, basically Viral satu video Dimana yang dikenali sebagai Macik Kemboja ni Dia kena kecam satu Malaysia Kenapa? Sebab dia cakap benda ni Watch it Kalo orang kemoja Memang pandai meniaga kan? Betul tak? Dan orang kemoja memang rajin Nak dibandingkan orang Melayu Malas Dibandingkan orang Melayu Malas Kan? So, kan? Dia cakap orang Kemboja ni Tidak macam orang Melayu Pemalas So, lepas tu video tu viral Kena kecam satu Malaysia And then, macam biasa lah kan? Minta maaf, kan? I mean, begitulah standard sekarang kan Market 101 Kita buat hal Promote barang And then, minta maaf Alright, lepas video tu viral Beberapa hari yang lalu Anak pada makcik kemoja ni Pula yang viral Dimana dia bertengkar mulut Secara online Dengan bekas pekerja dorang Ex-worker dorang And then, dia cakap macam ni Watch it Makcik kemoja tu Makcik kemoja tu Mak nak cakap ni Ya, mak aku ni Aku kat kilang ni Weh Aku kat kilang ni Weh Kepada Muhammad Khairul Izali Bin Khairul Rahmat Aku cabar kau Kalau setakat menyalak macam Ang Gung 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 Haa ni Anak makcik kemoja kat sini Aku dah tak takut dekat kau Aku memang tak pernah takut pun dengan kau Aik, so dia tunjuk video tu dekat influencer yang juga merupakan bekas pekerja pada company Maci Kemboja ni Dengan yakin dia cabar-cabar orang datang kilang dia Tanpa dia sedari yang ibu dia, Maci Kemboja ni ada banyak cash di luar sana yang belum selesai Ada hutang lah apa semua dengan orang-orang yang berbeza Tapi amin, saya tidak tahu lah kalau ini fakta ataupun tidak Ini just menurut saya punya online research yang saya buat So kalau korang rasa saya ada salah cakap ataupun salah fakta yang saya bagi Tolong betulkan saya dekat ruangan comment section Tapi semasa saya buat research saya, saya nampak ada ramai juga lah orang bersuara pasal ni Ada beberapa orang saya nampak, salah satu contoh ni Cabang kau daripada kau menyalak macam anjing dekat tiktok Aku cabang kau, kau face aku dekat kilang ni Kami pun nak cabang anak Encik Kemboja Mai Penang datang kat list gallery Tapi bukan main sahaja lah, main lah bawa sejumlah wang yang hutang tu Ajak buat awak sekali, main kat list gallery Apa kata kita settle elok Bukan kata makcik lah Sapa-sapa pun lah hadut botang tu Tangan lupa bayak Botang benda, bayak tak mau Itu salah satu contoh ada beberapa orang lagi yang claim itu ini pasal makcik Kemboja ni Alright now kamu ingat lagi tadi saya mention anak makcik Kemboja ni ada menyalakkan Dia cabar ex pekerja dorang ataupun ex staff dorang untuk turun kilang kan Alright now kemarin berlaku terjahan di kilang dorang Dimana ex staff dorang tu pun yang anak makcik ni pergi sound Dia pun ikut tampil datang di depan kilang tu untuk bincangkan masalah-masalah Masalah macam masalah utang dan sebagainya lah Ramai orang yang datang and serbu di kilang tu and then guess what Tiada nampak dong punya batang hidung Hilang men, hilang Tiada keluar Itulah boy Suka-suka Jangan cabar orang datang kilang Nah sekarang orang datang kutip hutang Susah kan Saya akan kompilkan video tu Ini video terjahan tu Watch it Saya bantu untuk company Daripada saya tak nak cerita pengalaman saya Apabila ditipu kata duit komision singgit Boleh bertanya dengan dia Komision saya 4 bulan tak hari saya bekerja dengan bank Saya bantu untuk company Daripada saya tak nak cerita pengalaman saya Apabila ditipu kata duit komision singgit Boleh bertanya dengan dia Simple saja Dia dah jemput saya untuk datang ke kilang Sekarang saya dah datang ke kilang Dimana kan anak dia dah cakap Belum saya ajak ramai-ramai vendor berada kat depan ni Baik abang cakap dengan dia saya datang secara elok Bersama dengan ustaz Wakil MMP Bertiga Bekas pekerja Ustaz dan MMP Tiga orang sahaja yang saya cakap secara profesional Untuk melantangkan Saya tak nak Untuk isu dia cakap pasal bangsa tu Itu kalau tak sakit dulu Bagi saya hak saya dulu Hak MMP Selesa Saya hak saya settle Dia dah jemput saya untuk datang ke kilang Anak dia kan kata ni kilang mak dia Saya tahu Sebab apa? Sebab kita nak bantu anak bangsa Melayu Anak bangsa kita Ditipu Sebab tu kita main Ni izamai pada Pahang Pada rawut Pahang Nak selesai Boleh bincang Kami main sini Lawyer lah Yang tu lah Yang ni lah Apa pembohong ni Apa-apa ni agak bukan sangat hina bangsa Orang Melayu pun nampak tipu Pekerja Melayu pun nampak tipu Anak muda Melayu pun nampak tipu Tak tipu kah? Okay now Lepas Terjaan tu berlaku Today Hari ni mereka tampil Untuk membuat press conference Untuk memohon maaf Secara terbuka Yes Sekarang dorang officially Minta maaf secara terbuka I mean hari tu Mungkin dia minta maaf Olok-olok geng Hari ni dia Mungkin dia betul-betul Minta maaf kan So ini adalah video Macik Kemboja Dengan anak dia Semasa sidang press conference Berlangsung Watch this video Youtube sekarang ada Function Special Thanks Dimana korang boleh belanja Saya kopi-kopi Walaupun saya tidak minum kopi Tapi amin Saya nampak ada beberapa orang Yang support channel ni Secara tidak langsung Telah support saya Dan belanja saya Untuk beli sarapan pagi Korang boleh cek Dekat bawah video ni Ada satu logo Yang berbentuk hati macam ni Yang dipanggil Super Thanks Dan disana korang boleh lah Belanja saya adalah Menam ringgit Untuk saya beli breakfast Nasi lemak Thank you But anyway Thank you korang yang telah bagi Special Thanks Saya hargai sangat-sangat Dan saya akan lebih semangat Untuk membuat konten Akan datang untuk korang Alright Thank you so much Now with all that being said Let's get on to the video Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada semua Seluruh rakyat Malaysia Dan seluruh warga negeri Johor Tujuan saya panggil semua press Untuk datang Dan saya nak buat Pemohonan maaf Secara terbuka Bagi pihak saya Mariah binti Yaakob Dan pada pihak syarikat juga So saya nak memohon maaf Untuk seluruh Rakyat Malaysia Dan seluruh Bangsa-bangsa Melayu Saya nak minta maaf Atas kekilafan saya Dan ketelanjuran kata-kata saya Itu je lah Yang saya boleh cakap Saya nak minta maaf Atas ketelanjuran saya Kekilafan saya Untuk seluruh Rakyat Malaysia Dan seluruh Bangsa Bangsa Melayu Dan warga-warga Kemboja Yang mana terguris Dengan kata-kata saya Saya pun memohon maaf Dan saya pun mengucapkan terima kasih Kepada seluruh Bangsa-bangsa Melayu Yang selama ni support Maria Holdings Yang Berhad Support produk saya Maafkan saya Ok Assalamualaikum Selamat sihat Kepada semua yang menonton Nama saya Izwan Saya dengan rendah hati Dan juga terbuka hatinya Saya ingin memohon ampun Dan maaf lah Kepada Semua seluruh Rakyat Malaysia Khususnya bangsa Melayu Ok Sekiranya video Yang dimuat naik Oleh saya Yang perbalahan Dan pertengataan Diantara saya Dan juga Bekas pekerja lama tersebut Telah menimbulkan Lebih banyak spekulasi Dan juga menimbulkan Lebih banyak Perkara-perkara yang Boleh dikatakan Fiknah lah Memang fiknah lah Ok Saya ingin mohon maaf Sangat-sangat Saya bukannya apa Saya Buat video tu pun Saya tak ada pun Membela Mana-mana Syarikat Alhamdulillah 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 Sebab saya Apapun video-video Yang tular Dekat dalam media sosial ni Sebenarnya Pada saya My staff pun Tahu It's a two content Cuma mungkin Yang saya cakap tadi tu Pasal bangsa tu lah Itu mungkin Kekilafan saya Tapi Jauh di sudut hati saya Tak ada niat langsung Sebab itu Motu Motivasi Dan kalau tengok Video tu habis pun Ada saya cakap Jangan marah Gurau Dan saya nak Motivasi Sebelum-sebelum ni pun Motu Motivasi Nampak kan Sopan je Anak dia kan Macam tu baru betul Mohon maaf Kalau dari awal Macam ni kan Tidak lah Isu ni jadi besar Macam ni kan Orang marah Orang tegur Sebab ada salah Dengarlah Ambil pengajaran Bukan lawan Guamir at least Dorang sudah Memohon maaf Kali kedua Dan kali ni Saya nampak Yang dorang betul-betul Serius Untuk meminta maaf Dengan netizen Saya just harap Perkara ni Sedikit sebanyak Dapat memberi pengajaran Kepada Macik Kemboja ni Kepada anak dia Dan juga kepada kita semua Right Iya betul Kita ni manusia Kita tidak lari Daripada membuat Kesilapan Tapi at least Dengan apa yang kita nampak Disini At least kita Dapatlah lebih peka Dengan tindakan kita Di masa yang akan datang At least sekarang Dorang sudah mengaku Dorang salah And everything Dorang meminta maaf Secara terbuka And dengan professional Kali ni Tidak ada lawan-lawan balik Dorang mengaku Kesalahan dorang So I mean it's good Tapi apa pendapat korang Silah berikan pendapat Masing-masing Di ruangan komen di bawah For now Itu adalah pendapat saya Tentang isu ni Kalau korang ada update Pasal isu ni Ataupun isu lain Yang korang mau kita bahas Dekat channel ni Silah DM saya Dekat Instagram Instagram saya Ada dekat description Di bawah video Siapa berani Silah follow Gang Gang Kalau korang enjoy video ni Please like and subscribe Kita on the road To 500,000 subscriber Itu kita punya goal And with that said Gang I wanna say thank you so much For watching man It's been your boy Carlo Lito Kid from Borneo I will see you guys In my next upload Gang Gang